Intro Diluncurkannya gas 3 kg non-subsidi tahap pertama yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas di wilayah Jakarta dan Surabaya ternyata mendapat kekhawatiran dari sejumlah masyarakat Tabalong yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah Salah satunya Salimi, warga yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah menurutnya keputusan PT Pertamina Persero meluncurkan gas LPG non-subsidi akan mempersulit jika nantinya diberlakukan terhadap warga tergolong tidak mampu Hal yang sama juga disampaikan Radia menurutnya meski uji coba yang akan diberlakukan PT Pertamina Persero saat ini hanya untuk masyarakat kalangan menengah ke atas tetapi ia mengkhawatirkan jika nantinya keputusan tersebut juga diberlakukan bagi masyarakat menengah ke bawah Masyarakat berharap agar keputusan yang diambil PT Pertamina Persero terkait gas 3 kg non-subsidi hanya berlaku untuk masyarakat menengah dan kalangan atas tidak sampai melibatkan masyarakat dengan penghasilan yang minim Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan